Dalam datang Sumbar, Kapolda Sumbar Irjen Poltoni Harmanto melepas ribu paket sembako JPS Bakti untuk negeri bersama mitra dan toko Sumbar. Sembako ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID dan PPKM di Sumbat Rabaran. Penyerapan PPKM darurat membuat banyak pedagang dan masyarakat yang merasakan dampaknya. Jual-beli sepi dengan keterbatasan untuk berjualan dan segala kegiatan masyarakat pun juga terbatas. Jaringan Pemret Sumbar lakukan penggalangan dana untuk membantu kehidupan masyarakat yang terdampak. Kegiatan yang bertemakan dompet donasi bakti JPS kepada mitra dan toko untuk negeri. Tahap awal seribu paket sembako berhasil dikumpulkan dan dilepas langsung Kapolda Sumbar Irjen Polisi Tony Harmanto. Kapolda mengapresiasi ikhtiar yang dilakukan jaringan Pemret Sumbar bersama mitra dan toko dalam membantu masyarakat Sumbar yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh JPS ya, bersama-sama dengan seluruh yang terkait dengan kegiatan ini. Terima kasih dan tentunya menjadi penyelamat bagi kita semua untuk saling berbagi di tengah situasi pandemi COVID-19. Saya berharap kegiatan ini tidak putus sampai di sini dan kemudian secara terlanjut untuk membantu pada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Koordinator JPS Heri Sugiharto menyebutkan, untuk tahap awal didistribusikan sebanyak 600 paket sembako di Kota Padang dan sisanya pekan depan bersama dengan donasi lanjutan dari para donator lainnya. Heri berharap ada donator lain yang bisa membantu masyarakat yang terdampak langsung dari penerapan PPKM darurat tersebut. Pengumpulan donasi untuk negeri yang digalang oleh JPS berangkat dari inisiatif dari sekerekan yang ada di JPS yang dari pengamatan di lapangan saat PPKM diberlakukan ternyata banyak masyarakat yang terdampak terutama para pelaku saat kecil dan masyarakat yang selama ini memang tidak mampu itu. Jadi, dari donasi itu terkumpul seribu paket sembako yang pada tahap pertama sudah disalurkan 600 paket dan tak kedua nanti 400 paket dan juga masih berlangsung kumpulan donasi hingga hari ini dan diharapkan nanti terus berlanjut. Kiki Triha Putra, Padang TV